Bak bangkai yang tersimpan rapat, sosok ini jadi kunci kondisi rumah tangga Sule yang sebenarnya Halo semuanya, kembali lagi di channel kami Buat kalian yang baru menemukan channel ini Yuk dukung kita dengan cara klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya Perceraian Sule dan Nathalie Holzer menjadi sorotan netizen Sebelumnya, keluarga Sule jadi gunjingan saat Nathalie Holzer dan Putri Delina saling sindir di kolom komentar Instagram Perceraian Sule dan Nathalie Holzer pun terendus saat Ibunda Azam menggugat sang suami mantap cerai dari Sule Nathalie Holzer mengaku bahwa ia siap untuk move on dan menjalani hidupnya Nathalie mengaku tak ingin larut dalam kesedihan dan siap menyambut masa depan dengan kebahagiaan Meski begitu, masalah ini juga sempat terjadi di awal pernikahan Sule dan Nathalie Holzer Mengutip Great Hits, kali ini Nathalie sudah tak bisa lagi menahan masalah rumah tangganya tersebut Hingga akhirnya, kesepakatan untuk berpisah pun terjadi pada Nathalie Holzer dan Sule Setelah berjalannya waktu persidangan, satu persatu masalah rumah tangga mereka akhirnya terbongkar Kabar mengenai pertengkaran Nathalie Holzer dan Sule didasari keterangan saksi dalam sidang lanjutan perceraian mereka di pengadilan agama Cikarang Ada dua saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan hari ini Dua sosok yang membuka borok rumah tangga Sule dan Nathalie adalah Nadia adik kandung Nathalie Holzer dan Sri, pengasuh Baby Azam Keterangan saksi itu menyampaikan telah terjadi percekcokan Walaupun mengenai materinya hal apa yang menyebabkan itu yang tidak bisa digugat, kata kuasa hukum Sule, Bahyuni Zaili Usasidang Berdasarkan keterangan saksi-saksi itu, Bahyuni mengatakan bahwa rumah tangga Sule dan Nathalie sudah diambang perceraian Kesimpulannya adalah bahwa dari saksi itu tidak memungkinkan lagi untuk bersatu dalam rumah tangga Tadi sudah disampaikan dengan saksi, kemudian majelis hakim menyatakan apakah mau menyampaikan kesimpulan secara tertulis atau lisan, terang Bahyuni Tak dijelaskan apa yang menjadi sebab percekcokan antara Nathalie Holzer dan Sule Namun, Nathalie pernah bercerita di kanal Youtube Uyakuya, kalau dirinya tak lagi tegur sapa dengan Sule sebelum akhirnya meninggalkan rumah suaminya itu Ini udah nggak sehat kalau satu rumah tapi nggak tegur-teguran, ujar Nathalie Holzer seperti diberitakan Tribun Jatim Masalah rumah tangganya dengan Sule ini mulai terjadi saat Nathalie Holzer dan anak-anaknya pulang liburan Ia adalah, pulang dari Singapura belum lama, ujar Nathalie Holzer Gimana nih guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like, subscribe, komen dan share Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like, subscribe, komen dan share